Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, sekarang kita akan membahas tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, mungkin kita telah mempelajari sebelumnya bahwa reaksi oksidasi adalah ketika terjadi penaikan bilangan oksidasi dari sebuah persamaan reaksi, dan sedangkan reduksi adalah penurunan nilai bilangan oksidasi dalam suatu reaksi. Jadi, jika kita memiliki satu persamaan reaksi, biasanya di sana akan terjadi reaksi oksidasi maupun reduksi. Ketika ada oksidasi satu bagian, maka bagian yang lain akan mengalami reduksi. Itu secara simpel seperti itu. Nah, kita dapat lihat mengapa kita sebut dengan nama reaksi redox. Nah, itu karena adalah penggabungan dari reduksi dan oksidasi. Makanya biasa kita menyebutnya sebagai redox. Nah, di sini mungkin untuk lebih mudah, kita dapat lihat persamaan di bawah ini. CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O. Nah, lalu mungkin di sini kita dapat mengidentifikasi. Pertama, apakah reaksi ini telah setara atau belum? Dan ternyata reaksi ini telah setara. Nah, sekarang yang mesti kita lakukan adalah menghitung, misalnya kita ingin mengetahui karbon di dalam CH4. Kita hitung berapakah bilangan oksidasi yang dia miliki di reaktan. Lalu nantinya kita akan hitung berapakah besarnya bilangan oksidasi karbon tersebut di produk. Nah, setelah itu kita bandingkan yang mana yang lebih besar antara produk dan reaktan. Nah, kita dapat lihat bahwa persamaan reaksi ini adalah reaksi yang dalam keadaan isoterem. Nah, kita dapat lihat artinya bahwa temperatur tidak mempengaruhi reaksi tersebut atau kita melaksanakannya dalam temperatur yang sama. Nah, misalnya sekarang kita hanya tinggal menentukan siapakah yang memberi dan siapakah yang menerima. Nah, kita lihat di sini bahwa karbon memiliki nilai yang lebih negatif dibandingkan dengan hidrogen di CH4. Artinya, karbon membutuhkan elektron untuk mencapai kestimbangan agar mencapai seperti jumlah elektron valensi di gas mulia. Helium, neon, argon, krypton, xenon, dan renon. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa ternyata karbon lebih mendekati ke arah gas mulia dibandingkan hidrogen. Artinya, dia lebih bersifat untuk menerima elektron dibandingkan dengan melepas elektron. Nah, mungkin kita telah belajar tentang reaksi atau ikatan ion sebelumnya. Nah, ini juga terjadi pada CH4. CH4 merupakan ikatan ion. Di sini ada hidrogen. Hidrogen lah yang memberikan elektron kepada karbon untuk mencapai kestimbangan. Sehingga, kestimbangan maksudnya, sehingga mereka dapat bergabung membentuk suatu unsur. Nah, di sini kita hitung saja bahwa elektron, maksud saya hidrogen, memiliki ion sebesar plus 1 dan dikalikan dengan 4. Dan hasilnya, karbon memiliki belangan oksidasi sebesar minus 4. Nah, kita dapat lihat bahwa di sini ada oksigen. Oksigen berikatan antar oksigen artinya, dia tidak memiliki belangan oksidasi karena mengelapakan suatu penggabungan dari unsur yang sama. Maka, maksudnya atom yang sama. Dan artinya, kita harus, atau kita tidak bisa bilang dia sebagai gabungan atom. Tapi, dia adalah satu atom yang menjadi molekul-molekul yang sama atau homogen. Jadi, kita tulis sebagai 0. Dan sekarang, kita hitung misalnya CO2. CO2 sendiri, oksigen bergabung dengan atom karbon, sehingga menjadi molekul yang berlainan. Sehingga, kita dapat menghitung bilangan oksidasi-nya. Oksigen memiliki oksigen di dalam sistem periodik terhadap pada golongan 6A. Artinya, dia kekurangan 2 elektron. Dan di sini, oksigen di sini artinya dia memiliki ikatan nilai ikatan ionnya adalah min 2. Artinya, ketika kita kalikan dengan 2, dia memiliki min 4. Nah, karena tiap suatu unsur yang berlainan, saling berikatan, mereka ada yang memberi dan menerima, artinya, ada yang berunsur negatif dan ada yang positif. Dan di sini, kita paksa bahwa karbonlah yang berunsur positif. Karena karbon berada pada golongan 4A. Artinya, dia dapat menerima ataupun memberi, tergantung pada pasangannya. Nah, di sini ternyata dia berpasangan dengan oksigen. Oksigen adalah yang lebih cenderung untuk menerima elektron. Sehingga, karbonlah yang bertindak sebagai pemberi elektron tersebut. Nah, kita lihat di H2O. Di sini dapat kita lihat bahwa hidrogen memiliki positif 1 dan oksigen min 2. Sehingga, telah kita lihat bahwa keduanya memiliki bilok sekian. Sekarang, kita lihat dari atom karbon sendiri. Atom karbon di sebelah kiri bernilai min 4. Kita tulis di sini. Karbon memiliki C min 4. Lalu, di produk, dia memiliki bilangan oksidasi sebesar plus 4. Artinya, di sini ada ketidaksamaan nilai bilangan oksidasi. Nah, kita dapat lihat bahwa di sini produk mendapatkan elektron. Artinya, dia menjadi positif. Untuk menyimbangkannya, dia harus mendapatkan 8 elektron agar dapat seimbang menjadi C min 4. Sehingga, dia adalah reaksi yang oksidasi. Atau, untuk lebih mudah, kita dapat melihat nilai bilangan oksidasinya. Ketika terjadi kenaikan nilai dari min 4 ke 4, itu adalah reaksi oksidasi. Nah, kita lihat untuk oksigen di sini. Oksigen memiliki nilai 4. Maksudnya, memiliki nilai 0 bilangan oksidasinya. 4 kali 0. Sedangkan, untuk oksigen di produk, dia memiliki 4. 4 dikali min 2. Karena oksigen di CO2 ada 2, dan oksigen di H2O ada 2. Jadi, kita lihat bahwa kita kalikan 4 dengan min 2 menjadi min 8. Dan ini artinya, kita akan memberi space untuk di sini. Kita berikan space. Setelah kita berikan space. Nah, ini artinya bahwa kita memiliki bilangan oksidasi yang menurun. Nah, berarti untuk mencapai nilai yang sama, bahwa cenderung kita mencapai ke nilai yang terkecil. Maka dari itu, di reaktanlah kita tambahkan 8 elektron. Artinya, ini terjadi penurunan nilai bilangan oksidasinya. Dan kita dapat sebut bahwa reaksi ini berlangsung secara reduksi. Oke, ini merupakan hal yang mudah ya. Nah, kita dapat lihat bahwa oksigen tereduksi oleh siapa? Kita lihat yang mereduksi adalah yang melakukan proses oksidasi. Jadi, kita lihat bahwa karbon yang melakukan reaksi oksidasi. Jadi, kita tulis bahwa reduksi oleh karbon untuk oksigen dan oksidasi oleh oksigen untuk karbon. Artinya, dapat kita tulis bahwa oksigen merupakan agen oksidasi, sedangkan karbon menjadikan agen reduksi. Atau biasa kita sebut untuk oksigen di sini sebagai reduktan dan karbon di sini sebagai oksidator maksudnya. Reduktor dan oksidator. Nah, mungkin sudah sangat jelas ya bahwa di sini terdapat perbedaan atau bagaimana sih mudahnya untuk menentukan bilangan reduksi ini sendiri. Kita tinggal lihat bahwa yang mana yang membutuhkan elektron lebih dalam kesetimbangannya. Dan mana yang bertindak sebagai oksidasi, yang bertindak sebagai per reduksi, pengoksidasi seperti itu. Nah, kita akan memberi contoh lain ya. Misalnya, di sini kita memiliki pembentukan dari air atau H2O. Kita memiliki 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan persamaan tadi yang di atas. Sekarang kita akan lihat. Kita akan mencari yang manakah yang melakukan proses oksidasi. Kita hitung hidrogen di sini karena berikatan antara atom yang sama, sehingga kita menuliskan sebagai 0. Dan oksigen pun sama. Dan sedangkan pada produk, kita lihat bahwa oksigen memiliki min 2 dan hidrogen memiliki plus 2. maksud saya plus 1 dan dia memiliki 2H2 menjadi 2 atom yang berikatan. Nah, kita di sini akan hitung bahwa 2H2 menjadi 2H2 yang memiliki plus 1 dari persamaan 2H2O tadi. Nah, kita dapat tahu bahwa hidrogen yang diperiakan merupakan nilainya 0. Sedangkan yang di produk plus 1. Dan artinya, di sini kita membutuhkan 4 elektron penyeimbang agar menjadi 0 dari 4 hidrogen. artinya, dia adalah berlangsung secara oksidasi. Dan sedangkan untuk oksigen di sini, ini dari nilai 0, dia berubah menjadi 2O min 2. Artinya, di sini membutuhkan 4 elektron penyeimbang. Dan masalahnya kita taruh di mana 4 elektron penyeimbang ini agar mencapai nilai terkecil. Ya, itu adalah di reaktan karena nilai terkecil merupakan di produk. Nah, kita dapat lihat bahwa reaksi ini berlangsung secara reduksi atau adanya penurunan bilangan oksidasi serta posisi penambahan elektron di reaktan. Dan sedangkan yang H2T dia adalah oksidasi karena penambahan elektron di produk. Jadi, kita tahu bahwa reduksi oleh hidrogen sedangkan oksidasi oleh oksigen. Dan kita akan lihat bahwa jika kita ambil step seperti ini, kita dapat lihat perbandingannya bahwa ternyata kita bagi bagiannya hidrogen dioksidasi oleh oksigen dan oksigen dioksidasi oleh hidrogen. Seperti itu. Nah, di sini kita memiliki contoh yang lain. Fe plus 2HCl menjadi FeCl2 plus H2. Nah, kita hitung untuk mengetahui yang mana proses oksidasi dan reduksinya. Kita hitung untuk Fe memiliki bilangan 0 karena dia dari 1 atom. Dan kita lihat bahwa HeCl memiliki negatif 1. Dia berada di golongan 7 sehingga hidrogen memiliki plus 1. Nah, di sini mereka merupakan ikatan ion. Dan di sini ada FeCl2. Fe memiliki Cl2 memiliki min 2 artinya. Maksudnya, untuk 1 untuk 1 Cl dia memiliki min 1. Jika kita klikkan 2 menjadi min 2. Dan untuk Fe berarti artinya dia plus 2. Nah, untuk hidrogen itu sendiri hidrogen berikatan atom yang sama artinya dia memiliki 0. Nah, kita akan melihat yang manakah yang menjadi reaksi oksidasi atau reduksi. Nah, kita akan hitung untuk Fe sendiri. Fe berubah dari 0 menuju ke Fe2 plus. dan kita tambahkan 2 elektron di reaktan artinya dia melaksanakan reaksi oksidasi. Artinya dia melaksanakan reaksi oksidasi. Sedangkan untuk hidrogen 2 hidrogen plus 1 lalu kita lihat dia berubah menjadi 0. Sehingga di situ terjadi penambahan 2 elektron di reaktan karena adanya penorongan penorongan bilangan oksidasi. Artinya untuk hidrogen sendiri melaksanakan proses reduksi. Artinya oksidasi untuk besi dilakukan oleh hidrogen dan reduksi untuk hidrogen dilakukan oleh besi. Sedangkan kita lihat untuk CL mengapa dia tidak bertindak karena di sini CL mengalami tidak ada perubahan bilangan oksidasi sehingga kita tidak dapat menghitungnya karena dia tidak ada perubahan di situ. sehingga kita melihat yang lain tidak ada perubahan elektron untuk klorin. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club Smart Friend dan Khan Academy.